Penutupan Denpas di meriahkan dengan berbagai pementasan. Salah satunya pementasan 8 drum band persembahan anak-anak paut, SD, SMP, dan SMA Kota Denpasar. Selain itu masing-masing kecamatan di Kota Denpasar juga turut memeriahkan penutupan Denpasar Festival dengan menampilkan garapan kolosal. Kecamatan Denpasar Barat menampilkan cerita menjaga kesucian gunung dan hutan dengan judul Giri Merta. Denpasar Selatan menampilkan garapan menjaga kesucian lautan dengan judul Tuan B. Sementara Denpasar Utara membawakan cerita tentang kesucian danau dengan judul Suikerta. Dan terakhir Kecamatan Denpasar Timur membawakan garapan ngerja kuning. Denpasar Festival telah sukses terlaksana selama 4 hari yang diisi dengan berbagai kegiatan. Termasuk pameran UKM sebagai pergerakan perekonomian, pertunjukan seni untuk mendukung penguatan seni budaya, hingga menjadi wahana hiburan masyarakat kota. Sebelumnya kami mengatakan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua panitia, semua teman-teman yang sudah melanggarakan DMPES pada tahun 2019 ini. Di tahun 2019 ini, Pemerintah Kecamatan Denpasar, Kecamatan Denpasar juga membuat perempuan baru dengan dirutmikannya kedua Dharma Negara Alayak. Mudah-mudahan ini menjadi tempat kreatifitas, tempat untuk berinovasi pala anak-anak kita di Kecamatan Denpasar, sehingga nanti bisa memiliki daya yang saing di dalam menunggu tahun baru ini. Dengan rutin dilaksanakan setiap tahun, pelaksanaan Denpasar Festival diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dan memajukan kota Denpasar khususnya. Selamat atas terselenggaranya Denpasar Festival ke-12 dan sampai jumpa pada pelaksanaan Denpasar Festival berikutnya. Kadek Santosa, Kompas Dewata